Intro Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bersua kembali sahabat, pendengar, dan pemirsa Baik itu di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL LGR FM Tulungagung, LPPL Praja Angkasa Terngalek Untuk program komunikasi bisnis Edisi hari ini hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Tema kita adalah Menarik Investor Bagaimana mempesona dan memperoleh tas dari investor Bersama Roni Hamustamu, Direktur Quatern Consulting Dan juga nanti ada peluang untuk ngobrol Diskusi dengan pebisnis-pebisnis yang sudah expert ya tentunya Via Zoom Dan juga untuk Anda sahabat, nanti Anda juga bisa ikuti Pertanyaan di SMSWA di 0821-3264-109 Atau di line telepon kami untuk On Air di 031-896-1514 Dan perlu kami informasikan juga nanti Ada peluang kita bergabung dengan sahabat-sahabat di Pemkap Sidoarjo Jadi mungkin untuk komunikasi bisnis kita jedah dulu beberapa saat Terkait dengan agenda yang dilakukan oleh Forkopimda Kabupaten Sidoarjo pada hari ini Yakni Tentang Jumpa pers bersama dengan PJ Bupati Sidoarjo Kapolitas Sidoarjo dan Dandim 0816 Terkait dengan Penjagaan penyebaran COVID-19 pada liburan Natal dan Tahun Baru 2021 Baik, saya sudah tersambung ini dengan Pak Roni Selamat pagi Pak Roni Pak Rudy juga Selamat pagi Pak Rudy Selamat pagi Mas Panji dan sahabat suara Sidoarjo Tulung Agung dan Peranggalek Dimanapun Anda berada Baik, luar biasa Salam sukses Iya, salam sukses juga untuk Anda Serta kita semua nih Tentunya kita berharap Next year, tahun 2021 Adalah tahun yang penuh harapan Optimisme dan juga kesuksesan Dan ujung-ujungnya juga profit kita semakin bertambah Begitu ya Baik, dan bicara tentang bisnis yang kita lakukan Kadang-kadang di bisnis apapun itu ya Ketika butuh usaha Atau butuh modal yang gede Dan kita ini Istilahnya itu Modalnya cuma bisa dikatakan minimalis Tentunya kita butuh investor Entah itu dari pihak perbankan Atau juga dari personal dan sebagainya Nah, tema kita adalah Menarik investor Bagaimana mempesona dan memperoleh tas Dari para investor Monggo, penjelasannya nih Pak Rony Ya, terima kasih Mas Panji Selamat pagi Pak Rudy Luar biasa Keren nih suasananya Udah Baby holiday Baby holiday luar biasa Suasana Serasa, di ini ya Pesta-pesta Mau New Year gitu ya Penuh dengan Kembang api Luar biasa Mas Panji Nanti Pak Rudy tentu Bisa bercerita banyak Tentang investasi Karena beliau sangat ahli Di bidang yang seperti itu Tapi izinkan saya untuk berbagi sebentar Jadi begini Saya bertemu dengan teman-teman Para pelaku usaha Terutama kelompok startup dan UMKM Salah satu hambatan terbesar dari kelompok startup dan UMKM ini adalah Peningkatan kapasitas di dalam bisnisnya Artinya Mereka tidak punya cukup nafas yang panjang Untuk bisa menjalankan bisnis itu Kenapa? Karena Dananya itu sangat-sangat terbatas Sehingga mereka itu Lambat sekali untuk bisa naik Karena Keterbatasan tadi itu Sehingga volume atau skala dari Bisnisnya Sulit membesar Sementara kalau akan ditingkatkan Maka mereka ada keterbatasan untuk dana Sehingga bertanya-tanya Bagaimana caranya Supaya Saya bisa dipercaya oleh investor Untuk mengelola dananya Melalui bisnis saya Sehingga Sama-sama bagus Hasilnya begitu Kedua Ada yang mengeluh Berkali-kali Mendekati Berbagai pihak Untuk mendapatkan pendanaan Tapi selalu gagal Pertanyaannya adalah Mengapa ini semua terjadi Dan bagaimana caranya Maka Saya Mengatakan bahwa Oh kalau begitu Kita ini harus memahami Alasan-alasan investor Kenapa mereka ini harus menempatkan dana Gampangnya Anda akan rugi Kalau tidak investasi di tempat saya Nah disini Mas Panji Dan sahabat suara Sido Harjo Para pelaku usaha Startup UMKM Tentu meyakini Bahwa bisnisnya baik Menurut dia Ini adalah yang terbaik Yang bisa dilakukan Tetapi itu Persepsi pelaku usaha Belum tentu Persepsi ini Sama dengan Apa yang dibayangkan oleh investor Karena investor Punya tolak ukur sendiri Mereka harus memastikan Bahwa Dananya itu aman Maka Biasanya Akan ada Empat pertanyaan Dari investor itu Pertama Untuk apa Dana ini mau digunakan Atau dibutuhkan Untuk apa Apa yang akan dilakukan oleh Anda dan perusahaan Anda Dalam hal ini Dana saya ini Akan dipakil untuk apa saja Yang kedua pertanyaannya adalah Dana ini bisa kembali apa enggak Apa risiko-risikonya Kalau bisa Kapan akan kembalinya Berarti Ini soal waktu Yang ketiga adalah Bagaimana Cara mengembalikannya Jadi kalau Anda mengatakan Bisa mengembalikannya Dan menyebutkan Kapan bisa dikembalikan Pertanyaan adalah Bagaimana cara mengembalikannya Yang keempat Dari mana asal usul Uang untuk mengembalikan itu Ini mesti clear sekali Di dalam bisnis Dan harus sangat terbuka Salah satu Saudara saya Adik saya Itu Pernah mengembangkan Model yang sangat sederhana Untuk bisnisnya Jadi ketika memulai bisnisnya Kira-kira 15 tahun yang lalu Dia mengatakan bahwa Model bisnis saya Seperti ini Saya membutuhkan Dana 2 miliar Untuk 2 tahun Anda akan mendapatkan Porsi saham sekian Ini bukan pinjaman Maka Maka dia jalankan itu Dalam 2 tahun Bahkan sebenarnya Waktu itu 1,5 tahun Dana itu berhasil Dikembalikan 100% Dan masih ada Dana sebesar 100% Di kasus perusahaan Untuk bisa Menjalankan usaha Sehingga Jalan terus Dan Inurgianya sangat Baik Nah hal yang seperti ini Membuat semua investor Tertarik Tapi Bagaimana cara Meyakinkannya Yang pertama Itu para pelaku usaha UMKM Dan startup Itu perlu menata diri Pertama Jangan terpaku Pada besaran Prosentase Kepimilikan saham Tentu kita kepikiran Ah saya mau pegang 80% saham Maaf Atau saya mau pegang 70% saham Atau 60% saham Boleh-boleh saja Tapi Mana yang lebih baik Kita memiliki 80% saham Yang Nilai perusahaannya Itu adalah 100 juta Atau kita memiliki 20% saham Pada perusahaan Yang nilainya 50 miliar Itu pilihan Maka Para pelaku usaha Startup dan UMKM Juga Istilah saya Open-minded Kita coba Pembangkan wawasan Supaya Kita ini Bisa menjalankan Bisnis itu dengan baik Dan kita mendapatkan Manfaat yang besar Walaupun Berbagi Dengan Orang lain Dalam hal ini adalah Investor Karena berbagi dengan investor itu Bukan hanya berbagi keuntungan Jangan lupa Ada berbagi risiko Di dalamnya Yang kedua Adalah Matangkan Tolak ukur keberhasilan Atau Kita sebut Performance Indicator Itu harus ditata Disiapkan dengan sangat baik Dan Pahami Bahwa sampai titik tertentu Investor juga Ingin terlibat Ingin memastikan Bahwa investasinya Berjalan dengan baik Nah Dalam hal ini Ego Internal pelaku Usaha sendiri Itu harus siap Untuk menerima Masukan Pandangan dari orang lain Itu yang pertama Jadi dirinya dulu Yang kedua adalah Konsep bisnis kita Ide kita Gagasan Gagasan itu Harus Cukup komprehensif Cukup Mendetil Tetapi Mudah untuk dipahami Nah Kita harus memilih Gak mungkin mengambil semuanya Di dalam mata rantai usaha itu Kita mau ambil yang mana Sektor hulunya Kalau pertanian misalnya Saya mau menanam Jagungnya Atau Kita mau bergerak di Sektor Hilirnya Saya mau beli aja lah Saya olah jagung itu Untuk menjadi Pakan ternak misalnya Nah itu kita harus Berani memilih Kenapa? Karena kalau kita Tidak besar Berarti kita harus fokus Mengambil salah satu Nah biasanya Startup dan UMKM itu kan Tidak besar Jadi mesti berani memilih Mau yang mana Sehingga Ketika konsep Gagasan ini Disampaikan kepada investor Investor tahu Di titik mana Dia bisa bantu Yang ketiga Perencanaan bisnis Rencana saja Tidak menarik Bagi investor Ketika tidak jelas Action plan-nya Atau rencana aksi Yang detilnya Karena itu Mesti jelas Tadi saya sempat Menyebut Matangkan tolak ukur Keberhasilan Nah disini Perencanaan ini Tahapannya apa saja Apa yang menyebabkan Ini perlu Untuk dilakukan Mengapa ini dilakukan Dan kapan Saya tahu bahwa Ini berhasil Berarti tolak ukur Keberhasilannya Keempat adalah Sistem pengendalian Manajemen Bagaimana saya Memastikan bahwa Semua rencana Yang saya siapkan Tadi Itu akan berjalan Dan sesuai Dengan Apa yang diharapkan Bagaimana caranya Saya mengendalikan itu Di titik-titik Mana Dan kapan Saya harus melakukan Intervensi Jika ada Hal-hal yang Tidak sesuai Rencana Kapan kita harus Cut off Kapan kita akan Berani untuk Melanjutkan Nah Kalau empat hal ini Mas Panji Sahabat Suara Sidoarjo Dimanapun Anda berada Sudah dilakukan Dan hasilnya baik Menurut hemat saya Faktor yang kelima Itu baru Para investor Mau bicara Apa itu Analisis keuangan Calon investor Tidak akan Membuang Waktunya Untuk bicara Analisis keuangan Kalau tidak yakin Dulu pada Konsep Perencanaan Sistem pengendalian Dan kesiapan Dari pelaku usaha Untuk bekerja Bersama-sama Dengan investor Nah Analisis keuangan Ini menjadi Sangat banyak Setidak-tidaknya Ada 9 Bisa 13 Tergantung Orang Mau menghitungnya Dengan cara Yang seperti apa Ada yang Namanya Average Rate of Return Atau ARR Orang tanya Payback period Orang bicara Net present value Dan sebagainya Sampai pada Rasio-rasio keuangan Rasio likuiditas Rasio solvabilitas Rasio aktivitas Dan rasio profitabilitas Dan seterusnya Kira-kira itu Mas Panji Tapi Sekali lagi Dasar utamanya Adalah Pelaku usaha Sendiri Harus siap Dia berbagi Berbagi risiko Berbagi Keuntungan Dan di dalamnya Ada Berbagi kerjasama Dengan investor Atau calon investor Itu Mas Panji Sebagai pengantar Terima kasih Betul Jadi minimal juga harus terbuka Begitu ya Tidak ada hal-hal yang disembunyikan Atau ditutup Karena ini juga butuh Trust Dari masing-masing Biar Baik Saya ke Pak Rudolfo Balmater Atau Pak Rudy Pak Rudy Ini yang juga Selamat pagi Pak Good morning Ini yang Juga sosok yang Ya bisa dikatakan Luar biasa Dalam soal bisnis Apalagi terkait dengan investor Bisa dijelaskan lebih jauh Dengan menarik investor ini Apa yang Terima kasih Terima kasih Pak Panji Dan para hadirin Dan pendengar Pertama-tama Merry Christmas Profesor Roni Mustamo Dan terima kasih banyak Dengan penjelasannya Mengenai How to attract Investment Pertama-tama Saya ada dua hal yang Mau share Pada saat ini Pertama-tama Apa yang menjadi Positif Yang terjadi di Indonesia Tentang investment Sebenarnya Kemarin sudah ada Penjelasan bahwa Indonesia Sebagai salah satu Negara yang paling besar Untuk startup Industry Sebenarnya Meng-attract Foreign investment Jadi kalau kita Lihat Memang salah satu Tujuan Daripada PKPM Dan juga Dari para Government Official Adalah Bagaimana kita Meng-attract Investment Opportunity Dari Luar negeri Jadi saya mau Discuss dulu Secara global Mengenai Investment Opportunity Memang dengan Masalah China dan US Banyak para Investor yang Melihat Bukan hanya Vietnam But also Indonesia Sebagai salah satu Negara yang Kemungkinan-kemungkinan Mereka akan Meng-transfer Their business Opportunities Itu yang saya bilang Bricks and mortar Business Tapi salah satu Keuntungan yang terjadi Di Indonesia Indonesia juga adalah Oleh karena Indonesia adalah Paling besar Dalam startup Industry Among Twelve Countries Asian Countries Jadi ini menjadi Attraction Jadi investment Yang masuk Adalah Dari Kapitalis From Jepan South Korea Dan juga Dari Eropa Mengenai Betapa Penting Perkembangan Startup Industry Di Indonesia Seperti Gojek Yang sekarang Menjadi Internasional Dan saya Juga baca Bahwa Toko Pija Rencananya IPO Tahun depan At least 14 Trillion Atau 1 Billion Kapitalisasi Nah Apa artinya Ini adalah Dari Creativity Dari Beberapa Orang Indonesia Ini Menciptakan Satu Bisnes Dimana Proven Successful And then Meng-attract Investor Dari luar So ini Disamping Mengenai What we call Traditional Brick and Mortar Business Nah Ini sekarang Startup Industry Nah Ini yang Membantu Menunjang Perkembangan Ekonomi Indonesia Yang akan Datang Okay So Jadi ini Semacam Attraction Nah Yang saya Mungingin Bahaskan Kedua Adalah Dari Sigi Investment Yang akan Terjadi Daripada Beberapa Pengusaha Nah Seperti saya Sebagai Direktor Atau Orang yang Sangat Terlibat Dalam Capital Market Dan Pegang Beberapa Perusahaan Memang Pada saat ini Sekarang Mereka Sangat Membutuhkan Modal Kerja Atau Investment Mereka Ada Beberapa Industri Yang Dengan Pandemic ini Mungkin Opportunity Sangat Bagus So Jadi Beberapa Bank Sekarang Oleh karena Sudah ada Historical Perspektif Terhadap Perusahaan Perusahaan Itu Mereka Apa Namanya Open Untuk Memberikan Model Kerja Tambahan Sama Dengan Possible Expansion So Kalau Saya Lihat Berdasarkan Pengalaman Saya Memang Lokal Bank BCA Bank Mandiri Dan Lain-lain Sangat Selektif Dalam Memberikan Investment Kepada Lokal Company Saya Sependapat Dengan Profesor Rony Bahwa Memang Dalam Proses Untuk Mendapat Dana Dari Bank Ini Memang Harus Ada So P Pertama Mereka Melihat Mengenai Historical Performance Dan Juga Melihat Mengenai Sistem Yang Ada Dalam Perusahaan Dan Kualitas Daripada Eksekutif Apakah Integrity Mereka Masih Bisa Dipertahankan Jadi Ada Beberapa Namanya Tolok Ukur Yang Harus Diperhatikan Oleh Banker Supaya Mereka Juga Bisa Aman Dan Yang Akhirnya Memang Seperti yang Dikatakan Dari Pak Rony Bahwa Ada Beberapa Rasio-rasio Analisis Yang Harus Dilakukan Jadi Sangat Penting Bagi Untuk Menyusun Merancang Namanya 3-5 Year Financial Model Jadi Financial Model Ini Dengan Pandemi Krisis Ini Harus Ada Semacam Satu Sensitivity Analisis Bagaimana Mengukur Kemampuan Daripada Perusahaan Ini Untuk Mempertanggungjawabkan Prinsip Loon Sama Dengan Bunga Saya Tahu Bahwa Bunga Sekarang Sudah Ada Penurunan Yang Biasanya 10% Kadang-kadang Dibawa 9.5% 9% Jadi Bank Juga punya Signal Untuk Membantu Beberapa Pengusaha Jadi Memang Tahap-tahap Yang Dijelaskan Oleh Paruni Sangat Penting Bagi Pengusaha Supaya Dari Sigi Bank Atau Investor Ada Perasaan Bahwa Aman Kalau Saya Akan Release The Fund So Ini Yang Saya Bisa Share Secara Global Indonesia Menjadi Atraktif Because Startup Industry Jadi Disamping Break And Mortar Investment There Is Also What We Call Investment On The New Technology And Number Two The Proses Yang Kedua Untuk Penanganan Investment Dari Lokal So 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 Itu Yang Saya Bisa Share Pak Panji Pengalaman Saya Yang Selalu Berkecimpung Dalam Bidang Capital Market Terima Kasi Banyak Baik Betul Pak Rudy Karena Indonesia Juga menjadi Satu Di antara Tempat Investasi Menarik Bagi Para Pemodal Pemodal Kelas Kakap Dunia Ini Beberapa Waktu Lalu Juga Kita Tahu Pemerintah Juga Melalui Delegasinya Melakukan Pendekatan Dengan Tesla Kemudian Mikro Ini Tentunya Bagi Para Pengusaha Dan Juga Pebisnis Ini Apa Yang Membuat Supaya Investor Ini Tertarik Magnitudenya Apa Apakah Memang Harus Bisnis Itu Harus Memang Begitu Profit Atau Sudah Establish Beberapa Saat Sehingga Peluang Untuk Investasi Masuk Dari Para Investor Itu Cepat Itu Biasanya Apa Dulu Yang Dilihat Oleh Para Investor Pak Arudi Saya Lihat Pada Saat Ini Sekarang Beberapa Japanese South Korean Investor Sekarang Sudah Mau Masuk Ke Indonesia Ada Kata-kata Dari Chinese Bahwa If There is A problem On the Street Or Blood On The Street Opportunity Should Be There Kan Gitu So Sekarang Dengan Pandemi Krisis Yang Terjadi Ini Memang Opportunity Mereka Untuk Masuk Ke Indonesia Nah Saya Lihat Ini Trend Yang Sudah Mulai Digarap Beberapa Foreign Investor Dimana Pada Saat Ini Sekarang Dengan Perkembangan Yang Akan Datang Omnibus Law Dimana Ada Penurunan Corporate Tax Ada Penurunan Beberapa Tax Dan Juga Menyadarkan Mengenai Sistem Registration Macam-macam Ini Sebenarnya Ada Positifnya Ada Positifnya Untuk Membantu Foreign Investor Jadi Kalau saya Bisa Memberikan Input Ini Adalah Sangat Positif Bagi Indonesia Yang Mengenai Menyadarkan Mengenai Peraturan Peraturan Dan Juga Mengenai Opportunity Sebab Masalah 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 Investor Ini Tidak Bisa Ignore O Abaikan 260 Juta Konsumer Jadi That Is The Power Base Of Indonesia Dan Commodity Base Berarti Dalam Income Generation Itu Very Very Regular Jadi Opportunity Is Very Very Good Kalau Kita Lihat Indonesia Market Itu Yang Saya Bisa Share Baik Saya Juga Ingin Sapa Untuk Partisipan Yang Join Via Zoom Di Antaranya Ada Selap Lagi Untuk Pak Alexander Lalu Ada B Subiantara Ibu Julia Juga Bulina Suratman Lalu Ada Merk HP Ini Saya Nggak Nyebut Karena Saya Nggak Di Endorse Akhiran 1807 Kemudian Ada Pak Wir Yanto Selap Pagi Untuk Anda Ya Baik Bapak Dan Siap 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 Ada Ada Disini Yang Akan Apa Namanya Governor Lina Dari Rotary Dari Semarang Saya Lihat Ini Salah Satu Potential Lady Leader Kami Rotary Organization Suga Muncul For the First Time Saya Lihat Namanya Lina Suratman Our Incoming District Governor Selamat Datang Ini Bu Lina Suratman Di Komunikasi Bisnis Suara Sido Harjo Yang Juga disiarkan Serentak Di Radio RGR Tulung Angkung Dan Radio Praja Angkasa Terenggalek Baik Nanti ada peluang Untuk ngobrol Dengan Wulina Seperti yang Tadi Direkomendasikan Oleh Pak Rudy Kita Kita jeda Bapak 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 Dan Ibu Serta Pendengar Pemirsa Dimana Saja Berada Dengan Beberapa Pesan Berikut Ini Suara Sido 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 Dilan 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 Divebel ODGJ Atau Lansia Jadi untuk Lansia Atau Divebel Bisa Mengajukan Perekaman EKTP Ke Dispenduk Capil Sido Sido Harjo Melalui Kelurahan Desa Atau Kecamatan Untuk Perekaman KTP Elektronik Cetak KK KTPL Dan Surat Keterangan Pindah Bisa Langsung Dilakukan Di 18 Kecamatan Atau Langsung Ke Dinas Keberdudukan Dan Penjataan Sipil Sido Harjo Setelah Dapat Nomor Antrian Untuk Memperoleh KIA Cukup Melampirkan Fotokopi Akta Kelahiran KTP Dan KK Untuk Anak Usia 5-17 Tahun Dan Melampirkan Foto Warna Ukuran 3-4 Dan Untuk Anak Usia 0-5 Tahun Tidak Usah Melampirkan Foto Dan Atau Bisa Di Facebook Dinas Keberdudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo Atau Twitter Duk Capil SDA Jangan Lupa Tulis Identitas Anda Dengan Lengkap Sahabat Biacuka Sidoarjo Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Di bidang Pelayanan Maupun Pengawasan Satu Diantara Inovasi Dalam Penyederhana Proses Bisnis Melalui Keisha Apa itu Keisha Keisha adalah Custom and Exist Integrated System Automation Di Tahun 2018 Sampai 2024 Biacuka Sidoarjo Menerapkan Keisha 4.0 Yang Mengedebankan Single Core System Smart Custom Exist Dengan Mengoptimalkan Pengawasan Yang Memanfaatkan Teknologi Kemudian Ada Layar Support Mengotomasi Proses Bisnis Pendukung Analitik Berupa Pemanfaatan Data Untuk Pengambilan Keputusan Organisasi Informasi Persembahan Dari Biacukai Sidoarjo Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Bertatuh Saya Denny Cahnan Menghimbau Untuk seluruh Masyarakat Jawa Timur Agar Tidak Tertular Oleh Covid-19 Maka Kita Harus Menaati Protokol Kesehatan Yang Berlaku Khususnya Memakai Masker Jika Berpergian Menjaga Jarak Minimal 1 meter Dan Tentunya Harus Didukung Dengan Olahraga Jatim Bermaskar Jatim Sehat Banggilan Sedang Dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Atas nama Kris Bianto Bin Raisyanto Kris Bianto Bin Raisyanto Dulu Tinggal Di Dusun Kelopos 10 RT 23 RW 6 Desa Kelopos 10 Kecamatan Sukodono Sidoarjo Sekarang Tidak Diketahui Dengan Jelas Tempat Tinggalnya Kepada Saudara Kris Bianto Bin Rasyanto Dimohon Hadir Di Persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Rasanudin Nomor 90 Sidoarjo Pada Hari Rabu Lusa 23 Desember 2020 Jam 9 Pagi Panggilan Sedang Ini Dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo Assalamual Legah Buka Buka Cuci tangan Dengan Menggunakan Air Mengalir Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat yang mendengarkan dan melihat suara Sidoarjo, kemudian sahabat di RGR Tulungagung dan sahabat di Praja Angkasa Tergalek kembali dalam program komunikasi bisnis. Dengan tema kita, menarik investor, bagaimana mempesona dan memperoleh trust dari investor. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rudy tadi, saya ingin siapa? Bu Lina Suratman. Selamat pagi, Bu Lina. Ya, selamat pagi. Iya, apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Luar biasa. Ini baru pertama kali join di komunikasi bisnis ya. Welcome ya Bu ya, selamat datang. Tidak, sebetulnya sudah beberapa kali saya masuk ya. Atau saya yang lupa ini ya, amnesia jelang akhir tahun ini. Baik, Bu Lina, omong-omong soal investor atau menarik investasi ini, ada pengalaman? Yang bisa di-share kepada sahabat pendengar yang lain ini? Justru saya pengalaman belum ada. Saya tertarik untuk mengikuti... Justru menjadi investor mungkin. Tertarik untuk mendengarkan diskusi ini, karena saya sebagai proses, salah satu proses pembelajaran juga ya. Kita tahu bahwa Rotary International itu kan merupakan organisasi pengabdian terbesar dunia saat ini. Dan saat ini memang concern, salah satu concern saya adalah di bidang perekonomian ya. Maksudnya terutama untuk generasi muda, karena kita tahu sendiri bahwa saat ini kan ada bonus demografis ya. Dan saya tentu saja sangat gembira sekali tadi waktu mendengarkan dari penjelasan dari Pak Rudy ya, atau saya biasa memanggilnya PDG Rudy, itu mengenai gambaran bahwa Indonesia itu sangat saat ini mungkin menarik untuk para investor luar untuk masuk dengan UKM dan startup-nya. Salah satu area fokus dari Rotary ini sendiri itu adalah economic development. Dan itu memang saat ini kami, yang mungkin dengan beberapa teman, itu tuh sedang concern di hal tersebut. Maksud dengan Pak Roni juga ini di sini. Salah satunya adalah kami mencoba mengajak lewat salah satu program dari Rotary, yaitu Rotary Community Corps. Dan senang sekali dengan acara hari ini, karena saya banyak dapat masukkan dan input yang semoga saja bisa membantu, berguna untuk membuat apa yang akan kami kerjakan di Indonesia ini, di stik ini. Terima kasih. Baik, luar biasa. Yang sepanjang yang saya tahu, mohon maaf kalau saya salah, mungkin perlu dikoreksi, Rotary ini kan lebih banyak di charity juga, tapi member atau anggotanya juga bukan, istilahnya kalau meminjam istilah anak sekarang, bukan kaleng-kaleng begitu ya. Mereka adalah orang-orang yang top dalam soal bisnis dan juga pelaku bisnis yang luar biasa ini. Congratulations, Bu Lina. Semoga sukses untuk aktivitasnya. Lancar juga. Ya, terima kasih. Baik. Dan semoga lancar semua. Amin, terima kasih. Saya geser ke Pak Subiantara ya, ini beliau adalah ahli keuangan dan terafiliasi dengan PT Suparma TBK, produsen produk berbasis kertas, tisu, dan sebagainya ini. Ada beberapa tisu yang, saya nggak berani nyebut merek ini, mudah-mudahan juga bisa beriklan di Suara Sudharja ini. Yang produknya, saya tahu ini produknya Suparma ini, luar biasa ini, karena penetrasi pasaran juga cukup tinggi. Saya sapa Pak Subiantara, selamat pagi Pak Subiantara, apa kabar? Sepertinya Pak Subiantara baru permisi ini. Oh, gitu? Tiba-tiba hilang dari layar ini. Iya, kok nggak muncul kelihatannya ini. Oke, kalau begitu saya ke Pak Wirianto. Pak Wirianto, selamat pagi Pak Wirianto. Selamat pagi, bisa dengar suara saya? Sangat jelas sekali Pak Wirianto. Pak Wirianto, kalau lihat dari bocoran yang saya terima adalah pelaku usaha dari Surabaya. Sektor apa ini Pak, atau usaha apa ini yang lagi sudah berjalan ini? Saya sektor kayu, sektor kayu khusus, kayu-kayu untuk mebel. Sehingga dengan adanya hujan ini, kalau banyak banjir, saya sedikit sembunyi, Pak. Jadi, jangan keluar. Itu nanti kalau musim panas, ada tebangan-tebangan untuk kita proses dan menunjang daripada untuk industri permai belan. Itu saja. Oke, baik. Tapi selama ini untuk operasionalnya, apakah memang modal sendiri atau sudah dalam perjalanannya butuh investor atau bagaimana? Terus bagaimana ini trik-trik untuk bisa meng-guide investor ini, Pak? Pak Wirianto bisa share ke sahabat yang lain ini. Ya, sepertinya delay ini. Jadi, karena investor ini kan cuma dua, Pak. Dia dana sama kepercayaan. Kalau dana dia siap, kepercayaan kita luntur, dia kapok, tidak mau investasi lagi. Kita terbatas untuk mengembangkan usaha. Seperti kejadian di Probolingko, kita ada usaha penggergajian. Investor, dengan adanya kita volume yang kita supply banyak, investor yakin dia mau lagi nambah satu mesin. Tetapi terkendala, kalau hujan ini separuh kita bahan baku juga tidak lancar, nah, yakinkan sama investor kita juga open-open. Jangan terlalu sembunyi-sembunyi, jangan terlalu baiknya saja kita tunjukkan. Bahwa kelemahan-kelemahan kita juga ada, yaitu musim hujan, atau kena COVID ini ekspornya tidak lancar, sehingga bahan baku berhenti. Kalau bahan baku berhenti, otomatis semua keuntungan yang kita rencanakan berkurang. Nah, ini yang jeleknya-jeleknya juga harus kita utarakan. Seperti umpamanya izin untuk angkutan. Ini angkutan juga repot sekarang. Perhutani ngasih surat cuma satu hari. Padahal kalau banyak kempes, truknya juga selebih dua hari kita direndah. Nah, itu selu belu di lapangan. Jadi kita harus telaten, Pak. Jadi harus, apa namanya itu, berkesinambungan, telaten, dan komunikasi dengan baik itu saja. Untuk sementara ini keterangan saya, Pak. Terima kasih. Pak, apa ini? Saya lupa namanya. Saya dengan Pak Anji, Pak Wirianto. Pak Anji. Ya. Baik. Selama ini berarti untuk share-share dengan investasi. Ini berhubung saya juga anggota POSMAS. Jih, baik. Halo, Pak. Jih, selama ini kalau dengan investor, bagaimana Pak Wirianto? Apakah share profit atau pinjam dulu, atau bagaimana? Sudah. Kita kerjasama. Artinya gini. Kalau dia katakanlah, sekarang investor ini, saya tidak mau risiko mengambil uangnya. Dia invest mesin, katakanlah ya. Sekarang mesinnya bekerja. Satu hari, katakanlah tujuh jam. Kita nanti itu kan, bayar jasa sama mereka. Jadi, dia tetap invest di lokasi kita dengan hitungan jasa. Begitu. Jadi, investasi saya bukan berupa uang, berupa pengadaan daripada komponen. Begitu, Pak. Jadi, ini saya memang berbicara seperti, seperti air hujan, tidak ada titik, tidak ada koma. Ini belajar dari TOSMASTER, tidak boleh ada titik, ada koma. Harus lancar. Seperti bahasa Inggrisnya, Pak Rudi. Biji Rudi. Biji Rudi. Ya, Sir. Ya, Sir. Oke. Baik. Pak Miryanto, terima kasih sudah share tentang pengalaman dan juga strategi yang selama ini sudah dilakukan. Begitu ya. Saya ke redaksi dulu, Pak-Pak-Pak, Ibu-Ibu, dan juga pendengar. Ada pertanyaan ini yang juga sudah disampaikan lewat WA, SMS ke 0821-3264-109. Karin. Ya, baik. Di sini ada dua pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Bapak Novel di Sidoarjo. Ketika melihat cara-cara untuk menarik investor bagi para pelaku usaha startup memang kelihatan sangat mudah. Tapi ketika sudah memasuki sesi pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab, terkadang banyak sekali pelaku usaha ini yang menjadi down dan tidak cekatan dalam menjawab pertanyaan investor yang kita cari ini mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Lantas sikap yang seperti apa yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha ketika menghadapi situasi seperti itu. Kemudian yang kedua dari Irawati Diwaru. Bagaimana cara pelaku usaha sendiri dalam menentukan investor yang bisa membantu dalam suntikan dana usahanya? Apakah itu dilihat dari kesamaan bentuk bisnis antara pelaku bisnis dan investor atau yang seperti apa? Baik, terima kasih untuk Pak Noval dan Ibu Irawati yang sudah bergabung ya lewat SMS WA di 0821-324-109. Saya juga undang ini untuk pendengar sahabat di Tolongagung dan juga Terenggalek barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusi sharing pengalaman bisnis Anda, silakan ya. Anda bisa sampaikan di 0821-324-109. Baik Pak Roni, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji atas kedua pertanyaan tadi yang pertama dari Pak Noval. Memang betul kalau kita diskusi-diskusi bicara tentang bisnis semua itu terkesan sangat mudah dan lancar begitu saja karena yang kita sampaikan ini kan sesuatu yang namanya paperwork apa yang ada di atas kertas. Kelihatannya mudah. Dalam prakteknya tentu tidak mudah karena ketika kita berbicara saja presentasi saja ada yang namanya psikologi kondisi antara saya sebagai calon sebagai orang yang sedang mempresentasikan dengan misalnya Pak Rudy sebagai calon investor itu secara psikologis harus dihitung. Saya pribadi harus sangat siap. Belum lagi nanti kalau masuk ke dalam ruangan itu ada tata ruangan layout ruangan yang bisa menyebabkan posisi saya menjadi sangat terasa itu seperti di bawah begitu. Kalau kita pergi ke satu tempat itu kadang-kadang ada setting kursi yang dipakai untuk tamu tertentu itu katakanlah posisinya lebih pendek dari meja begitu. Nah, itu orang tertentu kan tidak nyaman untuk menaikkan posisi kursi itu. Sehingga hal ini menimbulkan kondisi psikologis yang asimetris tidak simetris antara orang yang sedang menghadap dengan orang yang memiliki uang investornya. Kedua, kondisi kebutuhan. Pelaku usaha bisa saja sangat butuh sementara investornya itu juga tidak butuh-butuh amat. Itu bisa menjadi kondisi yang yang harus dipelajari. Nah, kalau ada pertanyaan apa yang harus disiapkan? Bagaimana sikapnya? Sebetulnya itu kita harus berlatih. Kalau mau serius ya kita harus berlatih. Tadi Pak Wir itu menyebutkan salah satu klub begitu ya. Di situ kebetulan dulu saya pernah terlibat dan memimpin sebuah klub di sana. Kita ini bahkan berlatih tentang bagaimana presentasi yang satu menit, dua menit, tiga menit, lima menit, tujuh menit, delapan menit supaya gagasan kita bisa diterima. Kebayang nggak kalau Anda kepingin ketemu Pak Rudy, calon investor yang Anda impi-impikan. Bulina, calon investor yang Anda impi-impikan. Dan tiba-tiba Anda ketemu di dalam lift di sebuah hotel. Naik. Yang mungkin dalam waktu satu menit Anda akan tidak ketemu lagi. Dan belum tentu bisa bertemu karena sulit sekali jadwalnya. Pertanyaan bagaimana dalam satu menit itu bisa mengenalkan diri, mengenalkan bisnis, dan kemudian membuat Pak Rudy tertarik. Itu sangat tidak mudah oleh karenanya kondisi psikologisnya harus ada dan kita harus siap berlatih. ada satu kelompok yang dulu menyebut dirinya Dragon Dent, sarang naga, mereka itu berlatih tentang bagaimana melakukan presentasi bisnis di hadapan investor hanya dalam tiga menit. Kalau kita tidak melakukan itu sebagai latihan, maka kita akan punya potensi gagal. Yang kedua, kita harus sangat menguasai seluruh informasi yang ada di dalam bisnis kita dan kita harus terbuka. Mohon diingat kalau kita sampai bohong, ada risiko. Karena kebohongan pertama harus ditutupi dengan kebohongan kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita pernah bohong. Karena suatu saat itu bisa menyebabkan kita kondisinya berubah. Dan kita keceplosan. Nah, itu akan berisiko. Maka yang tadi dikatakan oleh Pak Wirianto, trust. Rasa percaya itu bisa jadi hilang. Maka mending kita terbuka karena kalau kita terbuka itu menjadi lebih gampang. Memang gagasan kita bagus. Kita katakan ini yang terbaik yang bisa saya pikirkan atau yang bisa kami pikirkan. Tetapi ada asumsi atau batasan yang melingkupinya dan ada risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Nah, kita diskusi tentang batasan dan risiko ini. Jangan khawatir, kadang-kadang investor juga sudah paham bahwa ada risiko itu. mereka punya pengalaman, mereka punya perhitungan. Tapi mereka akan sangat tertarik dengan keterbukaan kita dan penguasaan kita atas materi. Kalau kita gagap, orang nggak tertarik. Nggak confident dia. Bagaimana saya mau meletakkan uang 10, 15, 20 miliar kepada Anda kalau Anda saja tidak menguasai informasi tentang bisnis Anda. Kira-kira itu. Yang kedua adalah dari Bu Irawati, dari Waru. Bagaimana cara pelaku usaha menentukan calon investor? Begini, ada yang namanya parenting management. Jadi, bagaimana mengelola anak perusahaan. Perusahaan yang akan masuk ke perusahaan lain, menanamkan investasi misalnya, mereka akan sangat mengukur. Apakah ada manfaat buat perusahaan kami kalau kami investasi di perusahaan X itu? Kedua, apakah perusahaan X itu betul-betul bisa memberikan nilai tambah? Apakah mereka akan menjadi lebih baik kalau kami yang mengelola? Itu dua hal yang utama dulu saja, yang sangat sederhana. Nah, hal yang sama itu harus dimiliki oleh pelaku usaha. Mana yang lebih baik, saya bisnisnya air minum dalam kemasan, saya ini akan bekerja bersama-sama dengan investor Pak Wirianto yang ahli kayu, atau dengan Pak Rudy Balmater yang ahli keuangan dan punya pengalaman di dalam pengelola perusahaan minuman, perusahaan minuman, sampai saat ini saya ingat saya masih director, masih komisaris atau dengan Bu Lina Suratman yang punya keahlian di dalam perusahaan jasa keuangan. Tiga ini, saya harus pilih mana yang akan jadi prioritas saya, saya harus memilih. Kenapa? Karena yang saya lakukan sebetulnya bukan semata-mata karena saya butuh duitnya, tetapi karena saya mau perusahaan ini dibesarkan. Kadang-kadang kita bisa terjebak karena orang itu keren, namanya besar, orang itu menunjukkan ketertarikan yang luar biasa, tapi dia nggak ngerti bisnis itu. Sehingga ujung akhirnya kita stuck, nggak bisa berkembang. Nah, karenanya para pelaku usaha yang mencari calon investor, itu juga harus melihat investornya seperti apa, apakah menguasai industri-nya, bahkan apakah punya komitmen, tidak sekedar hanya menyerahkan uang, tapi ada komitmen untuk tumbuh bersama. Nah, di dalam manajemen parenting atau parenting management, semua ini dibahas, baik dari sisi calon yang akan menerima uang, maupun dari sisi investor yang akan memberikan uangnya. Kira-kira itu Bu Irawati dari baru, jangan semata-mata hanya menyerahkan bisnis itu kepada orang yang punya uang, kecuali Anda memang punya trust bahwa ini orang baik, dia akan peduli dan sebagainya. Karena bisa saja orang ini tidak menguasai industri-nya, tapi dia peduli dan percaya Anda. Maka dia bisa jadi partner in service untuk maju. kira-kira itu. Terima kasih Mas Panji. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, bahwasannya sebagai pelaku bisnis ya, kita ketika membutuhkan investasi dari para investor juga harus praktis banyak ngomong presentasi ada durasinya satu menit, delapan menit, kemudian ini kan tujuannya meyakinkan para investor untuk bisa berinvestasi di tempat kita. Tapi kalau ngomong soal durasi saya jadi ingat debat publik ini Pak Pak Roni ngomong belum selesai waktunya tet waktu sudah selesai. Ya, dalam latihannya kayak begitu. Dalam latihannya bahkan memang pakai lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, dan beltet. Oke, baik. Pak Roni waktunya tidak terasa sudah hampir mendekat ke jam 10 closing statement terkait dengan tema kita di komunikasi bisnis edisi hari ini menarik investor bagaimana mempersona dan memperoleh trust investor. Moga Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, sahabat suara Sidoarjo, dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Rudy yang menginspirasi luar biasa, Bu Lina dan Pak Wirianto yang berbagi. Kalau kita bertanya pada diri kita, bisnis ini kita kembangkan mau sampai di titik mana? Dan seberapa cepat kita ingin mengembangkan, maka biasanya kita akan berhadapan dengan pertanyaan, akankah saya bekerja sendiri atau saya akan berbagi risiko dan berbagi keuntungan dengan pihak lain. Nah, di dalam perenungan seperti ini biasanya akan muncul alternatif. Saya akan mendekati calon investor tertentu untuk bersedia bersama-sama dengan saya membesarkan usaha ini. maka kalau kita melakukan itu yang pertama sekali harus kita siapkan adalah diri kita, mental kita. Kita memang pendiri, tapi jangan lupa bisa saja suatu saat kita justru menjadi pemegang saham minoritas. Sehingga dalam proses-proses pengambilan keputusan kita bisa secara teknis kalau dihitung-hitung prosentase bisa kalah. saya pernah bertemu dengan seorang ibu cukup sepuh begitu beliau adalah orang yang dulu mendirikan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia sekarang ini. Beliau mengatakan saya yang mengetik proposalnya, saya yang mengurus semua izinnya bekerjasama dengan pelaku usaha dari luar negeri. Tapi ujung akhirnya seperti main poker menambah modal, menambah modal seterusnya untuk meningkatkan kapasitas usaha. Sampai titik tertentu beliau tidak bisa mengimbangi. Dampaknya adalah prosentase saham yang dimiliki makin lama makin turun. Tapi saya ingatkan, jangan lupa meskipun prosentasenya kecil, tetapi karena nilainya sudah triliun, gede juga sebetulnya. Bedanya cuma satu. Kalau dulu ambil decision, itu menjadi orang yang penting dalam pengambilan keputusan, sekarang mungkin lebih banyak mendengar orang lain yang mengambil keputusan. Dan hanya memberikan pandangan-pandangan nasihat. Karena menjadi lebih kecil. Nah, mental ini harus dimiliki. Karena itu di dalam kata kelola perusahaan ada istilah for the best of the firm. Bagi yang terbaik untuk perusahaan. Bukan untuk saya sebagai pendiri, tapi untuk perusahaan. Karena perusahaan ini menyangkut banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini. Baik sebagai pegawai, supplier, maupun distributor misalnya. Jadi, itu mesti menjadi perhatian kita. Mental kita. Yang kedua adalah kesamaan pandangan kita dengan calon investor. Maka di situ keterbukaan menjadi sangat penting. Investor tidak hanya melihat misalnya sertifikasi ISO. Tidak hanya melihat itu, tetapi investor akan melihat sistem kata kelola di dalam perusahaan. Apakah ada transparansi, apakah ada akuntabilitas, apakah ada responsibilitas, apakah ada independensi dalam pengambilan keputusan, dan apa fair terhadap para pemegang saham minoritas misalnya. Ini jadi perhatian. Oleh karenanya, saya sarankan kita siap untuk terbuka. Termasuk pembukuannya. Jangan lagi ada buku 2, buku 3, apalagi buku 4. Karena ada risiko bisnis yang investor tidak suka. Karena investor juga jaga reputasi. Apalagi kalau investor itu besar. Ada beberapa kasus yang tidak cukup untuk kita ceritakan di Jawa Timur yang menyebabkan investor itu kemudian menarik diri. Karena perilaku bisnis conduct, conduct of business, perilaku bisnis dari perusahaan itu kemudian membuat reputasi dari investor terancam. Yang seperti ini. Nah, kalau ini ada, maka lebih mudah buat kita. Karena kita terbuka, maka bisnis modelnya dibahas, tolak ukur-tolak ukur keberhasilannya dibahas, semua risiko-risikonya dibahas. Maka ada yang namanya trust. Saya senang kerja sama orang ini. Enak. Terbuka, clear buat semuanya. Baru di situ kita ngomong tentang angka-angka keuangan yang Pak Rudi sangat hebat itu. Sehingga langsung bisa dilihat. Kita nanti kemana. Bahkan ada adjustment-adjustment terhadap itu juga sangat dimungkinkan. Karena tidak semua investor itu modelnya saya hanya akan ambil keuntungan semata-mata. Kadang-kadang atau bahkan banyak juga sih sebetulnya ditemui salon investor itu yang memang punya niat untuk tumbuh berkembang bersama-sama. Digedein usahanya itu. Itu kira-kira Mas Panji. Semoga kita semangat kalau kita merasa bahwa saya kok grogi, saya kok sering gagal, maka saran saya dua saja. Kuasai bisnis Anda, kuasai bisnis Anda sebesar-besarnya, sedetil-detilnya, dan berlatihlah untuk presentasi di hadapan orang lain. Pertama mungkin jangan di hadapan kaca, nggak ada gunanya. Di hadapan kamera supaya bisa direkam, dipelajari, dan kemudian di hadapan orang lain untuk dapat feedback. Kira-kira itu Mas Panji dan syarat suara si Duat Jod. Baik. Terima kasih Pak Rony dan juga untuk partisipan yang lain yang sudah join via Zoom. Dan tentunya kita berharap next year, tahun depan, sangat-sangat prospektif ya. Dan jika kita tetap optimis dalam menjalankan usaha bisnis kita. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, dan sukses untuk kita semuanya. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mas Panji. Ya demikian tadi sahabat, Anda sudah menyimak komunikasi bisnis dengan tema menarik investor, bagaimana besona dan memperoleh task investor. Bersama Rony Hamustamu, Direktur Kuatan Consulting, yang juga Anda bisa dengarkan di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL RGR FM Tulungagung, LPPL Praja Angkasa Terenggale. Untuk rekamannya bisa Anda cek di channel YouTube kami at Suara Sidoarjo channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Saya Panji pamit. Selamat pagi dan selamat siang dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa. Suara Sidoarjo